Udah nih? Udah Oke Sekarang kita kembali lagi di Setiap cerita pasti ada story-nya Ini udah lama banget gak syuting Ini syuting pertama Setelah Dua minggu kayaknya libur nih Ya WPKM Di konten ini Gue bakal bacain Cerita-cerita yang masuk ke email Di studio9.palapa.gmail.com Kadang ada cerita gue sendiri Kadang gue bacain Cerita yang masuk ke email Dan sekarang gue akan bacain Cerita dari Hasan namanya Ya ini masuk ke email Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Cing Abdel? Namaannya Hasan Sebagai penggemar Cing Abdel Mulai dari Abdel dan Temon bukan superstar Yang tiap siang aneh tonton Sampai kerjaan jadi molor Weh Kacau Tapi kan Abdel-Abdel Temon tuh Malem loh Malem Yang ulangan kali Tapi ada Pindah ke siang sih Beberapa saat Kemudian dia pindah ke siang Tapi awalnya malem Malah setiap hari malem ya Tapi banyak yang Banyak yang Bernostalgia Dia nonton habis pulang sekolah Masih SD Masih SMP gitu Emang siang ada ya? Siang ada man? Lo gak pernah nonton Abdel Temon ya man? Lalu berapa tuh Kalau lo Kayak nganggur-nganggur ya Ya nganggur harusnya nonton ya? Agak punya hati Ah Riran ya Atau bak Ya pokoknya seinget gue Tayangnya dia Malem justru Mungkin kalau ada siang Entah Riran Entah season keberapa gitu ya Jadi kan Abdel Temon itu Ada beberapa Season Yaudah lah Yang penting lo nonton Sampai kerjaan jadi molor Lo udah kerja nonton Abdel Temon Pasti lo ngeliatin mamanya Abdel ya Buat bacol Wah Bahan cilok Bahan colok dong Bacil itu Bocil Bocacilok Bocil FF Wah Sampai sekarang Cing Abdel punya Youtube Ane subscribe Sampai kalau Cing Abdel nanti nyalon Ane bakal dukung Wih Terserah nyalon apa Nyalon motor DPRD kayaknya oke juga ya Gue akan Dewan Perwakilan Rakyat Depok Wah Depoknya Depok Mall Wah Atau Detos Dalam kurung nih Ini pembukaan Terserah mau dibacain Atau enggak katanya Atau di skip Yaudah dah Nggak usah dibacain ya Terus sisep dulu Makin santai nih Udah lama banget Agak syuting ini Ya udah Dua minggu Dua minggu kemarin Waduh pikiran gue tuh Kacau berantakan gitu Ada beberapa yang positif Di sini gitu Istri gue Anak gue positif Jadi memang Kalau yang Pandemi ini Itu Kalau ada yang positif Bukan yang positifnya aja Yang Repot Tapi orang di sekitarnya Kena mentalnya Ngedrop gitu Dua tiga hari Wah panik Semua apaan Beli obat Apaan aja Ada orang Musulin ini Langsung beli Jadi nggak ke Makan sebenarnya Sebenarnya harus tenang sih Tapi kalau Ngalamin sendiri Agak sulit Kayaknya tenang Ada masa-masa paniknya Gitu Kita lanjutin lagi nih Ceritanya Hasan ya Ane punya cerita Waktu umroh Oke Ane diajak bos Ane umroh Siang-siang ditelepon Mau umroh nggak Nggak pakai nanya Kapan dan sama siapa Aja Dan bayar atau gratis Ane bilang mau Karena Ane yakin Bakal gratis Wah Iya pasti Singkat cerita Ane umroh dah Subhanallah Selama tiga hari Di Madinah Ane lupa Sama hidup Ane di Jakarta Lupa kalau di Jakarta Ada toko yang ditinggal Ada urusan Yang mau diurusin Nikmat banget ibadah Bener-bener husu Katanya Tapi di hati Ane Ada rasa kesepian Pengen umroh Barang keluarga Mungkin lebih indah Iya Emang ya Soalnya Ane umroh tuh Barang teman kantor Ada bos Pula jadi Serasa lagi dines Katanya Nah yang paling menarik Dan inti dari cerita Umroh ini adalah Pas Ane tawaf wadah Tawaf terakhir Pas mau pulang Pas terakhir banget Abisai Ane doa Semacam-macamnya Minta ampun Ane tobat Minta berkah rezeki Minta sorga Minta jodoh Minta sukses Dah pokoknya Eh tiba-tiba Ada entah apaan itu Suara atau ilham Atau bisa dibilang Petunjuk Dia bilang begini Ngapain entesan Jauh-jauh umroh Noh di rumah Ada orang tua lo Orang tua lo yang Lo banyak dosa Sama mereka Lo senengin mereka berdua Lo bakti Sama mereka itu Udah cukup Buat semua doa-doa Dan hajat lo terkabul Waduh Waduh Dalem ini Disitu langsung pecah Dan langsung closing Stand up Stand up Kali lo Enggak dong Disitu langsung pecah Tangis Ane Cecegukan Ane ngerasa dosa banget Sama orang tua Semua dosa Ane sama mereka Kayak ditampakin semua Ane langsung panggil-panggil Nama mereka Minta maaf Semoga Ane bisa jadi Anak yang berbakti Bagi orang tua Ane Gitu aja Cing Cerita umroh Ane Silahkan dibacain Dan dibagi Biar banyak Yang sadar Yang masih Punya orang tua Terima kasih Cing Abdul Udah baca cerita Ane Dan terima kasih Buat tim Studio Palapa Oh iya Cing Mohon maaf Kalau bercandanya garing Soalnya Ane bukan pelawak Ini Ane nulis dari HP Jadi maaf Kalau HP jadul Maaf kalau Tulisannya Dia berantakan Wah Dia ngasih ini nih Profile Facebook Tapi off the record Katanya Sama lah Kalau pengalaman umroh Gue yang pertama Nih hampir sama nih Sama ini Cuman yang nawarin Sponsor Susu kedelai tuh MDL 55 Waktu itu Tahun 2000 berapa ya 2008 Umroh sering gue Kayaknya Setiap tahun umroh Kayaknya Dari tahun 2008 Dari tahun 2008 Kayaknya 2008 Ditawarin gini Dahlah mau umroh gak Mau Gitu Dalam hati sih sebenernya agak ragu gitu Langsung mau Karena Dia sponsorin acara mama dana A Maksud gue gak mau Ditawarin akhirnya Gue mau dah Tapi di pengalaman umroh yang pertama itu Justru karena guenya Apa namanya Belum terlalu Apa ya Girohnya tuh gak ada Belum ada gitu Jadi memang Umroh itu gara-gara Gak enak Karena gue di Acara mama dana A Terus di jawarin umroh Kok nolak gitu Jadi berangkat tuh udah Setengah-setengah Hati Emang gak tau Bersyukur ya Waktu saat itu Gue gak kepikiran bahwa Banyak orang yang pengen umroh Tapi gue dikasih umroh kok Apa namanya Biasa-biasa aja gitu Maksudnya Pengalaman-pengalaman orang yang disitu Gue gak dapetin ya Gue biasa aja udah jalan Biasa aja lebih banyak Lebih mungkin dalam hati gue Lebih banyak ngeluhnya capek Segala macem ya Saat itu Waktu pertama Tapi waktu kedua Masih Gak waktu kedua baru deh Baru-baru Baru berasa Baru berasa Nikmatnya gitu Karena gue memang Berangkat dengan Ke Apa dengan Keinginan gue sendiri Waktunya gue Nangis ngeliat Ka'bah ya Di umroh Yang kedua Maksudnya waktu yang pertama Hati masih membatu kayaknya itu ya Masih membatu Jadi Gak ada Ngedrek-dreknya tuh Gak ada Di Di umroh yang pertama itu gitu Mau Ngat Ka'bah ke Masjid Nabawi Itu gak ada rasa Rasa gimana gitu Jadi umroh kedua baru gue tuh Berasa banget Ngeliat Ka'bah tuh Yang dipikiran gue Ya Allah ini Apa namanya Yang biasa Kita lihat di Sejadah-sejadah gitu kan Jadah tuh kan Biasanya kan Gambar-gambarnya Sekarang gue bisa Bisa lihat sendiri gitu Terus Bukan lihat sejadahnya dong Bisa ngeliat sendiri Aslinya gitu Baru Baru tuh berasa tuh Enggak merasa Enggak terasa Air mata tuh Menetes Terus Cegu Gak cegu Gak cegu Gak cegu Kayak ada rasa Perih gitu Setelah gue lihat-lihat Wah gue diinjek Wah Sekarang lagi gini Enggak Waktunya begitu banget nih ya Lo yang udah umroh Pasti mungkin bisa merasakan Perasaan yang sama ya Buat yang belum umroh Mungkin ini bisa jadi Apa ya Semangat ya Begitu kita diarahkan Ke Masjidil Haram Gitu ya Masjidil Haram Terus masuk ke Pintunya Tuh ada beberapa Pintu King Abdul Ajis Apa nama-nama Segala macem dah Nah itu udah mulai Berasa tuh Reduk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Gitu sampai Kan kita masuk tuh Belum langsung kelihatan Belum langsung kelihatan Ka'bahnya gitu Jadi jalannya Jauh gitu Wah begitu Udah kelihatan tuh Udah Udah Apa ya namanya ya Ya Rasa-rasa yang Hanya bisa Bisa diceritakan Kalau Sama-sama udah ada Ada disitu gitu Kayaknya hampir-hampir seragam deh Nangisnya tuh Macem-macem orang-orang gitu Ada yang keinget dosa Ada yang Ada yang Apa namanya Ngerasa indah Bisa Bisa nemuin Apa namanya Rumah Allah Yang disebut-sebut Yang biasa dilihat Biasa liat di poster Biasa liat di kalender Biasa liat di Banyak bertebaran Gambar Ka'bah gitu Terus nengat Bentuk aslinya itu Memang Menggetarkan gitu Sa'i juga Pada saat sa'i ini Begitu Ini gue ngomong yang kedua ya Karena yang pertama memang Apa Nggak Nggak terlalu excited Begitu sa'i Itu Karena kita tahu Sejarahnya gitu Sa'i itu dari Dari Ritual itu ada Untuk Menapaktilasi Apa Siti Hajar Yang Cari Air Buat Nabi Ismail Gitu Itu memang kita bisa lihat Dari Marwah tuh Ke Shafat Dari Shafat ke Marwah tuh Kita bisa lihat Memang lurus gitu Memang lurus Dan Tempatnya udah nyaman Udah Udah Dingin Segala macem Udah Udah Marmer Gitu Terus Kita jalan ke sana Nah kalau gue yang gue rasain Busetnya dulu nih Masih pasir Jalannya Gue Membayangin ya Jalannya Betapa beratnya gitu Jalan Karena Mungkin pasirnya tuh ada yang Tinggi gitu kan Jadi masuk ke dalam gitu Gue ngeliatin Kesana Sampai sana Terus Nggak ada air Ngeliat lagi ke sebelah sana Ada Lari-lari Ada bagian Sesuatu Ada bagian Tertentu yang kita disunahkan Lari Dianjurkan untuk lari-lari gitu Lari-lari kecil gitu Nah itu Berasa jadinya Berasa jadinya Apa namanya Apa yang kita Lakukan itu Kalau kita tahu Sejarahnya Maknanya Mungkin jadi Lebih berasa Termasuk begitu kita ke Apa namanya Masjid Nabawi Di Masjid Nabawi itu Kalau yang gue rasain gitu ya Kayak emang Jadi kita lagi bertamu Ke rumah Rasul gitu Karena itu emang Emang rumahnya disitu gitu Emang rumahnya tuh di Di dalam Masjid Yang sekarang jadi Makamnya itu Rumahnya disitu Rumah Sama Mimbar Nah Antaranya itu Yang disebut Raudoh itu Jadi Mimbarnya Nabi Sama rumahnya Nabi Nah ada Ada space Sebeberapa luas gitu Nah itu Disebut Raudoh Karena disitu Katanya Dan itulah tanah Surga Raudoh makanya Kan Raudoh itu artinya Surga ya Kalau gak salah ya Eh gak tahu deh Taman ya Taman surga itu katanya Jadi Orang berebutan untuk Sholat disitu Sama juga Berebutan Dan diatur Lamanya gitu Jadi kalau udah kelamaan Kita diminta Disuruh awas ya Nah tapi kita pada inilah Pada sadar bahwa disitu Banyak orang Jadi kita Sholat Terus Doa Secukupnya gitu Karena akan kasih kesempatan Untuk Yang lain Terus sampai Sama Ngelewatin makamnya Makamnya itu kan Rumahnya kan Jadi kayak Merasa kita Bertamu Nah disitu Gue rasa Gue rasa semua orang Akan nangis gitu Kalau memang Memang Dari hati ya Ininya Berangkatnya Yang Hasan Rasakan Kurang lebih sama Terus Si Hasan nih bilang Apa sih tadi Doa-doa ya Orang tua Keramatnya orang tua Doa-doa Ajat Lo terkabul Asal lo senangin orang tua Iya Iya bener Pasti itu Cuman ada Ada orang yang Nih Kalau orang Rasanya Kalau Ngumpulin uang Atau nabung Buat umroh Nanti pada saat Pengen Nyetornya Itu selalu Katanya selalu ada godaan Gitu Mikirnya Sayang Sayang Atau Aduh masih banyak ini Masih banyak itu Bahkan Bahkan ada alasan-alasan Yang baik gitu Aduh kasihan Yang ini Tetangga gue masih ada Yang kesusahan Gitu Godaan itu Akhirnya lo Gak berangkat Paling dari 20 juta Yang 20 juta Bayar Misalnya 25 juta Paling nolong Orang Lo Ambil 2 juta 3 juta Akhirnya Bikin lo Gak Bikin lo Gak berangkat Katanya sih Storin aja Udah ada duit Storin Nanti Rejeki lo ada Untuk yang Yang lain Gitu Katanya Dan Alhamdulillah Kalau gue sih Rata-rata Dibayarin lah Umroh itu Dibayarin Pernah gak bayar sendiri Oh pernah Bayar sendiri juga pernah Tapi ya Apa namanya Rasa Kangen Maksudnya ada tempat Yang bikin kangen Ya itu Antara Dua Dua tempat itu Mekah dan Madinah itu Memang bikin kangen Untuk Untuk balik lagi Gitu Yang udah kesana Terus nemuin Kenikmatannya Terus nampak-nampak tilas Ke tempat-tempat bersejarah Gitu Tempat-tempat bersejarah Ke Gua Hero Misalnya ke situ Terus Ke Taif Taif tuh Agak-agak sulit Kalau ke Taif Di tempat yang Nabi ditimpukin Ada benteng-bentengnya Jadi bisa Ini deh Apa bisa Ngebayangin Cerita yang Sering kita dengar Dari kita kecil Wah disini Wah Ngintip Ngintip Prajuritnya tuh Dari sini Ntar kita Apa namanya Ke Gunung Uhud Itu Jabal Uhud Terus Ke Jabal Nur Itu yang Gua Sur ya Gua Hero Itu di Jabal Apa ya Ke Gua Sur Itu kita Enggak ke atas Karena tinggi banget Jadi bisa bayangin itu Ke atas Ngumpet Atau ke Gua Hero Waktu Waktu Nabi nerima Wahyu yang pertama Jalanannya Udah agak Mendingan aja Itu Satu jam Lebih Kita baru Nyampe ke atas Jalanan itu Udah dibikin Tangga-tangga gitu Waktu yang gue ya Waktu yang terus Kemudian beberapa saat Kemudian Udah dibenerin Agak dibagusin Jadi tangganya Lebih gampang Enggak setengah jam Nyampe katanya Bayangin itu Dulu Udah gitu Dari Mekahnya Ke Apa Ke Tempat Gua Hero Itu Naik mobil aja Setengah jam Kalau gak salah Gak ada macet Gak ada Ya udah dihitung macet Ya segala macem dah Setengah jam dah Artinya kan lama ya Jauh Jauh Nabi itu tuh Turun dulu Terus lari ke Ke Mekah Waktu ketakutan itu Wah jadi bisa ngebayangin dah Salah satu Kenikmatannya Yaitu ya Kita bisa Bisa Menapaktilasi Perjalanan-perjalanan Atau sejarah-sejarah Yang pernah kita Dapet Waktu kita kecil Cerita tentang Rasul Ya Gitu aja lah Kalau Demikian Hasan Profilnya Gak Gak bisa di Eh Kayaknya Habib Habib Kayaknya ya Iya dia Kayaknya nih Oke Hasan Makasih ya Udah berbagi Mudah-mudahan ini Jadi Semangat Atau jadi motivasi Buat Teman-teman Untuk berangkat umroh Ini pas banget lagi Bulan haji Haji juga Lebih banyak lagi Ceritanya pasti Untuk yang Berhaji Gimana rasanya Di Mina Gimana Ngerasanya Di Musdalifah Gimana Di Arafah Cima aja rasuat Sempat Cima aja rasuat Ajar asuat Sampai ada Jokinya Joki-joki yang Nganterin Supaya bisa Nyo majar asuat Caranya Dikendi Bergerombol Jadi dikasih jalan Gitu Ntar udah giliran selesai Baru ditagi Awalnya Ngerasa kita Ditolongin Malaikat Kayaknya nolongin Kita nih Supaya dikasih jalan Supaya ke Hazar asuat Begitu kelar Kita ditagi Malaikat Apaan yang Lagi uang Kocok dah Banyak itu ceritanya Tapi gue Enggak Gue Enggak Mengalami itu Sendiri Sendiri karena Kedorong-dorong Akhirnya Karena Dorong-dorongan Banget Dorong-dorongan Banget Dan dilakukan Bukan pada saat Ritual umrohnya Jadi tawaf Sa'i itu kan ritual umroh tuh Yang pake Baju Ikhrom Kan setelah itu Kita mau Tawaf pake-pakaian biasa juga Terserah Kan tawaf itu Makanya katanya Tidak ada Sholat Tahiyatul Masjid Di Apa namanya Masjidil Haram Ganti dengan tawaf Gitu Bener apa enggak ya Coba di Dicek dah itu Kayak gitu Jadi Tawaf yang Di luar ritual haji itu Punya kesan masing-masing Pasti Ini aja Apa namanya Rasanya tuh Karena udah Itu Kalau ada orang yang tawaf Di luar ritual umroh Atau haji Itu udah pasti Menurut gue udah pasti bagus Karena itu bukan Sebuah rukun lagi Dan dia tidak harus melakukan Tapi dia tetap lakuin Gitu Pasti ada alasannya Pasti dapat Kenikmatannya Di situ Jadi pakaian Biasa aja Bisa Sekarang udah gak bisa ya Dipagerin Pandemi memang buat Aduh Ya udahlah Kalau begitu ya Nanti kita akan lanjutin lagi Buat yang pengen Dibacain ceritanya Silahkan Kirim ke email Di studio9.palapa At gmail.com Sampai ketemu lagi Di setiap cerita Pasti ada storynya Sampai ketemu lagi